Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Di video kali ini, kita akan membahas 2 soal dari kemampuan lanjut tryout OSK 2022 Dokter Matematika. Jadi di sini, pada soal nomor 3, diberikan bilangan 5 digit N yang ketika dibagi 100, akan memberikan hasil bagi Q dan sisa bagi R. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, Q-nya adalah bilangan 3 digit, sedangkan R-nya adalah bilangan 2 digit. Mengapa bisa seperti itu? Karena seperti teman-teman tahu, hasil bagi bilangan 5 digit N dengan 100 akan menghasilkan hasil bagi 3 digit di awal, dan sisa baginya adalah 2 digit terakhir. Jadi kalau aku simulasikan, misalkan Q itu adalah ABC, dan R itu adalah DE, maka N itu sendiri adalah ABCDE. Ketika dibagi 100, akan memberikan hasil bagi ABC, dan sisa bagi DE. Nah, kemudian carilah bilangan, banyaknya bilangan N, bilangan bulat positif N, sehingga Q dan R-nya itu ketika dijumlahkan, habis dibagi 11. Nah, di sini ada ide yang cukup sangat unik ya teman-teman ya. Soal ini awalnya terlihat sulit, namun ketika teman-teman perhatikan apa hubungannya Q plus R ketika dibagi 11. Nah, teman-teman coba pandang N itu sendiri. N itu adalah 100Q ditambah dengan R. Nah, ketika aku tinjau N ini dalam modulo 11, maka dia itu kongruen Q plus R modulo 11. Karena seperti teman-teman tahu, 99 itu habis dibagi 11. Jadi, 100 ini bisa kita kurangkan dengan 99Q yang akan menjadi hanya ada 1Q. Q plus R modulo 11. Jadi, N itu sendiri itu bersisa sama persis dengan Q plus R ketika kita bagi dengan 11. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui ide ini, soal ini jadi jauh sekali lebih gampang dibandingkan ketika teman-teman tidak memiliki ide. Kalau misalkan Q plus R itu habis dibagi 11, maka N sendiri harus habis dibagi 11. Bilangan 5 digit yang habis dibagi 11, aku bisa list. Yang pertama adalah 1010. Ini bilangan 5 digit ya, teman-teman. Karena bilangan sebelumnya adalah 9999. Yang kedua adalah 10.021. Dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah 99.990. Ini adalah bilangan terbesar. Jadi, kalau kita ingin tahu berapakah banyaknya bilangan N yang membuat Q plus R itu habis dibagi 11, maka kita cukup mencari banyaknya nilai N yang habis dibagi 11. Di mana ini banyaknya adalah kalau 10.010 ini adalah suku ke 910 kali 11 gitu ya. Kemudian 10.021 ini adalah 911 dikali 11. Nah, sedangkan 99.990 ini adalah suku ke 9.090 dikali 11. Nah, banyaknya bilangan dari 910 sampai ke 9.090 adalah 8.181 bilangan. Jadi, banyaknya bilangan N yang membuat Q plus R habis dibagi 11 adalah 8.181 bilangan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini diberikan soal aljabar di mana ABC adalah bilangan real positif sehingga 8A kuadrat dibagi A kuadrat plus 9 sama dengan B. Dan selanjutnya, persamaan kedua dan persamaan tiga bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, soal ini kelihatan sangat sulit karena angkanya berbeda-beda. Namun, di sini menurutku trik yang cukup bagus adalah Biasanya soal-soal aljabar itu akan lebih mudah ketika solusinya A, B, dan C-nya itu sama. Nah, karena di sini jelas kemungkinan besar solusinya tidak sama, kita bisa mengganti variabel A dan B dan C untuk menjadi suatu variabel yang lebih mudah. Kalau aku lihat di sini, A kuadrat itu bertemu dengan 9. B kuadrat itu bertemu dengan 16. C kuadrat itu bertemu dengan 25. Atas tebaan itu, jadi mungkin dari pengalaman teman-teman mengerjakan soal-soal aljabar sebelumnya, di sini aku memprediksi mengubah A dengan misalkan variabel lain yaitu 3X. Tujuannya apa? Ketika A kuadrat, aku kuadratkan ya 3X kuadrat, itu menjadi 9X kuadrat. 9-nya bisa aku keluarkan, teman-teman. Idenya seperti itu. Kemudian B-nya aku ganti dengan 4X, maaf, 4Y. kemudian C-nya adalah 5 set. Jadi aku misalkan. Sehingga nanti persamaan pertama akan menjadi 8 dikali 9X kuadrat dibagi dengan 9X kuadrat ditambah 9, itu sama dengan 4Y. Nah, ketika teman-teman sederhanakan, persamaan pertama ini akan menjadi X kuadrat dibagi X kuadrat plus 1, itu sama dengan setengah Y. Oke, sama dengan persamaan kedua, 10 dikali 16Y kuadrat dibagi dengan 16Y kuadrat ditambah 16, itu sama dengan 5 set. Dan alhasil, Y kuadrat dibagi Y kuadrat plus 1, itu sama dengan setengah set. dan yang terakhir adalah 6 dikali 25 set kuadrat dibagi dengan 25 set kuadrat ditambah dengan 25, sama dengan 3X. Dan hasilnya adalah set kuadrat dibagi set kuadrat plus 1, sama dengan setengah X. Nah, jadi soal ini sekarang jauh lebih mudah ya teman-teman ya, dibandingkan soal sebelumnya. Nah, untuk persamaan ini, yang persamaan yang kita miliki, persamaan baru ini, akan terasa jauh lebih mudah jika ternyata kita pikir sebaliknya. Sebaliknya seperti apa? Kita lihat di sini ada X kuadrat dibagi X kuadrat plus 1. Nah, ini akan sangat sulit kalau teman-teman X kuadrat penyebutnya adalah X kuadrat plus 1. Akan lebih mudah kalau bawahnya atau penyebutnya hanyalah X kuadrat. Jadi, dari ide itu, aku mencoba memputar, jadi membuat 1 per dari nilai persamaan pertama. Akan didapatkan persamaan pertama menjadi X kuadrat plus 1 dibagi dengan X kuadrat, nilainya akan sama dengan 2 per Y. Nah, kalau aku rapikan sedikit, bentuknya akan menjadi 1 ditambah 1 per X kuadrat, sama dengan 2 per Y. Begitu juga dengan persamaan kedua, nanti teman-teman akan mendapatkan 1 ditambah 1 per Y kuadrat, sama dengan 2 perset. Persamaan ketiga, akan menjadi 1 ditambah 1 perset kuadrat, sama dengan 2 per X. Oke? Nah, di sini, kalau aku pindahkan 2 per Y, 2 per X, dan 2 perset ke ruas kiri, kemudian aku jumlahkan, maka akan didapatkan seperti ini. 1 per X kuadrat, dikurangi 2 per X, ditambah 1, ditambah dengan 1 per Y kuadrat, dikurangi 2 per Y, ditambah 1, kita tambahkan lagi dengan 1 per Z kuadrat, dikurangi 2 per Z, ditambah 1. Dan ini totalnya harus sama dengan 0. Nah, seperti teman-teman tahu, bilangan yang di dalam kurung itu bisa kita faktorkan menjadi 1 per X min 1 kuadrat, ditambah 1 per Y min 1 kuadrat, ditambah 1 per Z, dikurangi 1 kuadrat. Nah, di sini, bilangan kuadrat, kalau dijumlakan sama dengan 0, maka masing-masing bilangan itu sendiri adalah 0. Jadi, di sini kita bisa mendapatkan 1 per X itu sama dengan 1, 1 per Y itu sama dengan 1 juga, dan 1 per Z sama dengan 1, yang berakibat X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 1. Karena yang diminta adalah A, B, C, kita sudah tahu ya, A-nya itu 3X, B-nya 4Y, dan C-nya 5Z. Jadi, nilai A-nya adalah 3 kali 1, B-nya adalah 4 dikali 1, dan C-nya adalah 5 dikali 1. Jadi, ketika ditanyakan berapa nilai A plus B plus C, maka nilainya adalah 3 ditambah 4 ditambah 5. A plus B plus C sama dengan 12. Oke, teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.